Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada selasa malam. Kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas di salah satu warung makan milik warga. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada selasa malam. Kebakaran ini diduga akibat ledakan tabung gas di salah satu warung makan milik warga di lokasi. Suara ledakan pun beberapa kali terdengar dari titik lokasi kebakaran rumah warga ini. Api dengan cepat merambah ke pemukiman warga lainnya karena banyak rumah yang terbuat dari material semi permanen. Petugas pun mengalami kesulitan menjangkau titik api kebakaran karena titik api yang berada di tengah pemukiman warga penduduk. Sekitar 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan butuh waktu sekitar 1 jam hingga api dapat dikuasai oleh petugas. Tidak hanya petugas, warga juga membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah akibat musibah kebakaran ini. Kini Polsek Tanjung Priok masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran rumah warga tersebut.